Terima kasih Tuntutan dari Caksa kepada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Richard Eliezer, masih menjadi sorotan publik. Banyak netizen yang menilai jika tuntutan 12 tahun yang dijatuhkan kepada Richard tersebut tak sesuai, sebab penembak Brigadir J sudah menjadi Justice Kolaborator atau GC dalam kasus tersebut. Menanggapi tentang hal itu, pengacara kondang Hotman Paris pun angkat bicara. Seperti posting dalam akun Instagram at Instaculit, Hotman Paris pun mengungkap bahwa ada dua pasal yang bisa membebaskan Richard Eliezer dari hukuman. Menurut pengacara bergaya hidup mewah tersebut, hukuman Richard Eliezer bisa ringan dengan adanya pasal RKUHP. Menurut Hotman, apalagi ini berkaitan dengan peran Richard Eliezer ketika melakukan penembakan. Barada E atau Eliezer bisa bebas pakai pasal pidana 48 KUHP pidana, yaitu dia melakukan pidana karena pengaruh paksa atau memakai pasal 51 yaitu karena perintah jabatan. Ungkap Hotman Pernyataan dari Hotman diduga sengaja dibuat supaya bisa digunakan pengacara Richard Eliezer. Pasal 48 dan 51 bisa membebaskan seseorang walau telah melakukan tindak pidana karena daya paksa atau karena perintah jabatan. Tegas Hotman, sontak saja. Pernyataan dari Hotman Paris tersebut pun menuai banyak komentar dari para warganet. Karena Icat sebagai justis kolaborator bisa terbongkar semua kasus kepusukan ini. Masa malah Icat tentutannya lebih tinggi daripada PC Riki, Kuat, dan lain-lain. Semoga hakim berikan hukuman seminim mungkin. Apa karena FS sudah mengancam akan membongkar rahasia Polri kalau Icat hanya dihukum minim dan PC sampai dihukum berat? Ujar Ed Mayameli Tapi bagaimanapun dia eksekutor kalau emang dengan bekal kasihan, terus harus bebas ya pasti bakalan banyak orang mau jadi eksekutor, kata Ed Yana Dian S. Ayo abang, dibantu si Icat. Kasihan Barada'e, dijadikan korban dan tumbal oleh atasannya. Masa depannya masih panjang, tulis Ed Faisal Aziz. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.